Rocky Gerung, jika MK kabulkan gugatan usia capres akan perburuk demokrasi dan pendidikan politik. Mahkamah Konstitusi, MK, dijadwalkan akan membacakan putusan tentang pemilu yang mengatur batas minimal usia calon presiden, calon wakil presiden 40 tahun, pada Senin 16 Oktober 2023 nanti. Usia minimal 40 tahun ini diminta untuk diturunkan menjadi 35 tahun atau bahkan 25 tahun dan atau yang pernah menjabat sebagai penyelenggaran negara. Dengan demikian meskipun belum berusia 40 tahun, seseorang tetap bisa menjadi capres, cawapres kalau pernah menjadi penyelenggaran negara seperti gubernur, bupati atau wali kota. Putusan MK akan dibacakan hanya 3 hari sebelum dimulainya pendaftaran capres, cawapres di Komisi Pemilihan Umum, KPU, untuk pemilihan presiden 2024 yakni Kamis, 19 Oktober 2023. Disinyalir uji materi yang diajukan itu untuk mengakomodasi Gibran Raka Buming Raka, putra sulung Presiden Joko Widodo yang sedang menjabat wali kota Surakarta, Jawa Tengah. Apalagi Gibran yang baru berusia 36 tahun ini mengaku ditawari Prabowo Subianto, capres dari Partai Gerindra untuk menjadi cawapresnya. Akademisi Rocky Gerung pun mengecam keras langkah MK yang tetap menyidangkan perkara terkategori, open legal policy, kebijakan hukum terbuka, itu yang semestinya menjadi kewenangan pembuat undang-undang yakni pemerintah dan DPR RI. Kita mewakili kemarahan publik terhadap Mahkamah Konstitusi. Kita menghendaki ada semacam etika. Etis enggak kalau PSI yang ketuanya Kaya Sang Pangarap meminta MK yang ketuanya pamannya, Anwar Usman, supaya Gibran dijadikan calon wakil presiden dan setelah itu melapor ke Presiden Jokowi yang adalah kakak ipar ketua MK. Dari segi itu, itu super dinasti. MK sekarang adalah Mahkamah Keluarga. Ini pertama, kata Rocky Gerung dalam rekaman suara yang diperoleh, Rabu, 11 Oktober 2023. Kedua, kata Rocky, generasi baru tak boleh mewarisi keburukan-keburukan MK. Bekali-kali saya terangkan, MK adalah Mahkamah Konstipasi, sembelit, kayak ngeden begitu. Ini bagian terburuk dari praktik konstitusi kita, jelasnya.